Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang terjadi pada tahun 1990 yang dialami oleh Jennifer yang berusia 8 tahun yang baru saja menyelesaikan kelas 2 sekolah dasar. Jennifer tinggal bersama dengan ibunya Elaine di Texas, Amerika Serikat. Bagi Jennifer, ibunya adalah satu-satunya orang yang paling dekat dengannya sekaligus menjadi teman yang baik baginya dan mereka benar-benar saling menyayangi satu sama lain. Orang-orang di sekitarnya menggambarkan Jennifer sebagai anak yang periang, dia suka berenang, bernyanyi, dan karena mereka hanya tinggal berdua di rumah itu, jadi biasanya Jennifer akan tidur di tempat tidur yang sama dengan ibunya. Tapi pada tanggal 9 Agustus tahun 1990, untuk pertama kalinya, Elaine menidurkan Jennifer di tempat tidurnya sendiri karena malam itu Jennifer cukup gelisah. Dia kesulitan untuk tidur dan hal ini tentu saja membuat ibunya menjadi terganggu. Kesokan paginya saat ibunya bangun, dia pergi ke kamar putrinya untuk membangunkan Jennifer, tapi sayangnya Jennifer tidak ada di dalam kamar dan setelah dicek, Jennifer juga ternyata tidak ada di dalam rumah. Jadi dengan cepat, Elaine menelpon polisi setelah dia melihat jendela kamar tidur Jennifer terbuka dan ini adalah sesuatu yang tidak biasa karena dia tahu Jennifer tidak akan membuka jendelanya sendiri. Lalu setelah pihak kepolisian tiba, mereka mulai melakukan pemeriksaan di dalam rumah dan juga di sekitar lingkungan rumah mereka, hingga akhirnya polisi menyimpulkan kalau kemungkinan ini adalah kasus penculikan. Ibu Jennifer kemudian bilang kalau malam itu setelah Jennifer pergi ke kamarnya, dia tidak melihat ada yang mencurigakan, dia tidak mendengar apa-apa, bahkan dia tidak mendengar ada suara teriakan apapun. Elaine juga mengungkapkan pada polisi kalau dia hanya memiliki Jennifer dan dia benar-benar ingin putrinya dapat kembali pulang. Pihak kepolisian kemudian melanjutkan pencarian mereka dibantu oleh para relawan, mereka bekerja dengan sangat keras, Mereka pergi dari satu gedung apartemen ke apartemen lainnya, menanyakan orang-orang yang ada di sana apakah mereka melihat atau mendengar sesuatu malam itu. Tapi sayangnya tidak ada orang yang melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan malam itu, karena memang posisinya sudah tengah malam jadi orang-orang sudah tidur. Sementara itu ada beberapa orang polisi yang melakukan penyelidikan di dalam kamar Jennifer untuk melihat apakah ada sidik jari dari si pelaku. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan petunjuk apapun, hingga pada jam 6 lewat 30 sore, tepatnya pada tanggal 10 Agustus tahun 1990, polisi akhirnya mendapat panggilan telepon dari beberapa orang anak yang ada di lapangan yang tidak jauh dari rumah Jennifer. Mereka bilang kalau mereka telah menemukan tubuh seseorang pada saat mereka sedang bermain di lapangan. Pihak kepolisian kemudian dengan cepat pergi ke lapangan tersebut, di mana saat mereka tiba, mereka menemukan tubuh seorang anak perempuan yang diketahui adalah Jennifer. Jennifer ditemukan masih bernafas, tapi dia tidak sadarkan diri, jadi mereka bergegas membawa Jennifer menggunakan helikopter ke rumah sakit terdekat, di mana kemudian dokter mengungkapkan kalau tenggorakannya ada luka sayatan dari telinga kiri ke telinga kanan. Ada bekas gigitan, ada goresan di sekujur tubuhnya, serta matanya dipenuhi dengan darah karena diduga dia telah dicekik. Dia juga terlihat sangat pucat dan sepertinya si pelaku juga telah melakukan tindakan tidak senono padanya. Pada saat Jennifer mulai sadar, dia melihat dokter yang ada di sana, dia bahkan mencoba berbicara dengan mereka, tapi sayangnya dia tidak bisa berbicara karena ada luka di tenggorokannya, jadi dia hanya bisa melihat di sekelilingnya dan dia terlihat sangat ketakutan, meskipun mereka mencoba menghiburnya atau memberitahunya kalau dia sekarang berada di tempat yang aman. Setelah Jennifer sudah mulai tenang, dia akhirnya mau menceritakan bagaimana semua hal itu terjadi. Tapi kali ini, karena Jennifer masih belum bisa berbicara, jadi dia mencoba menceritakan setiap detail peristiwa itu di atas kertas, di mana saat itu dia didampingi seorang seniman sketsa yang juga bagian dari tim penyidik. Dengan begitu, seniman ini bisa menyusun potret secara akurat, dan saat itu Jennifer juga didampingi oleh ibunya. Jennifer mulai menceritakan kalau malam itu ibunya menyuruhnya tidur di kamarnya sendiri, jadi dia pergi dan menyalakan lampu di kamarnya. Dia bahkan mengambil beberapa buku serta koin dari celengannya, dan mulai membaca sambil menghitung koin sampai akhirnya dia tertidur. Lalu setelah itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat Jennifer terbangun, dia ternyata berada di pelukan seorang pria yang aneh yang tidak dia kenal. Kemudian saat Jennifer berteriak, pria ini tiba-tiba menutup hidung dan mulutnya. Dia mencoba menenangkan Jennifer dengan memberitahunya kalau dia adalah seorang polisi. Dia juga bilang kalau dia akan membawanya masuk ke dalam mobil, dan semuanya akan baik-baik saja. Pada saat mereka berkendara, Jennifer melihat mereka melewati rumah kakek dan neneknya, jadi dia meminta untuk berhenti dan dia ingin turun di sana. Tapi pria ini bilang kalau kakek dan neneknya tidak ada di rumah. Jennifer sendiri tentu saja tahu kalau pria itu berbohong, jadi saat itu dia sangat ketakutan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan hingga menyebabkan Jennifer mengompol, dan saat itulah mereka berhenti di sekolah Jennifer. Pria ini menyuruh Jennifer melihat ke atas bulan, dan dia bilang kalau ibunya akan datang menjemputnya ketika bulan berubah warna. Tapi setelah beberapa jam, Jennifer menunggu ibunya ternyata tidak juga datang. Pria itu kemudian bilang karena ibunya tidak juga datang, jadi sekarang mereka harus pergi, mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Jennifer juga sempat menolak permen yang ditawarkan pria itu, karena di sekolah dia belajar untuk tidak mengambil permen dari orang asing. Jennifer dan pria itu ternyata telah berkendara melewati satu mil dari sekolah Jennifer ke sebuah tempat yang dikelilingi rumput. Dan pada saat mereka tiba, Jennifer mulai bertanya pada pria itu, jika Anda adalah seorang polisi, di mana senjata dan rencana Anda? Pria itu lalu bilang kalau senjatanya ada di kursi belakang, tapi pada saat Jennifer berdiri di kursi depan untuk melihat ke belakang, dia mulai menarik celana dalam Jennifer ke bawah, membaringkan Jennifer di kursi depan, dan mulai melakukan tindakan tidak senonok padanya. Pria itu kemudian mengeluarkan pisau, dia mengarahkannya ke leher Jennifer, dia mencoba menakut-nakuti Jennifer, hingga pria itu mencekik Jennifer berulang kali sampai dia pingsan. Pada saat Jennifer bangun, pria itu menyeret Jennifer ke tengah lapangan, pria itu memegang salah satu kakinya, dia membuat Jennifer merasakan batu dan duri di punggungnya. Tapi Jennifer memutuskan untuk tetap diam, dia bahkan berpura-pura sudah meninggal. Pria itu lalu melemparkan Jennifer ke tumpukan tempat sampah, di mana ada banyak semut di sana. Lalu pria itu meninggalkan Jennifer dalam keadaan sekarat, tapi untung saja Jennifer masih hidup, dan gigitan semut membuatnya tetap terjaga. Jennifer mencoba berteriak untuk meminta pertolongan, tapi sayangnya dia tidak bisa mengeluarkan suara, dia bahkan hanya memiliki tenaga untuk mengangkat tangan kanannya, dan merasakan leher yang penuh dengan luka, hingga akhirnya Jennifer ditemukan oleh sekelompok anak-anak, dan anak-anak tersebut juga ternyata dengan cepat melapor ke polisi setempat. Saat itu Jennifer menyadari kalau dia tidak bisa berbicara, jadi dia mencoba mengingat setiap detail pria itu, yang nantinya akan membantu penyelidikan. Jennifer mengungkapkan pada tim penyidik, kalau malam itu pria tersebut menggunakan kaos berwarna pink, dan pakaian dalam putih dengan gambar mawar berwarna biru. Pria itu juga digambarkan seorang pria berkulit putih yang berusia 30-an, yang memiliki kumis, menggunakan kacamata, bertato, dan Jennifer juga bilang kalau pria itu bernama Dennis. Jennifer bahkan mengingat merek mobil yang digunakan, termasuk penyok yang ada di mobilnya. Sketsa yang telah digambar lalu diberitakan ke publik, dan mereka berharap seseorang akan dapat mengenalinya. Sementara itu, tidak jauh dari TKP, tim penyidik juga menemukan pakaian Jennifer, dan juga pakaian pria yang diyakini milik si pelaku. Dan Jennifer sendiri yang masih ada di rumah sakit, masih berusaha untuk mengeluarkan suaranya, meskipun sebenarnya orang-orang mulai berpikir, kalau Jennifer tidak akan pernah mendapatkan suaranya kembali. Tapi ternyata, keesokan paginya, Jennifer mendapatkan suaranya kembali, dan ini sebenarnya adalah suatu keajaiban mengingat tenggorokan Jennifer benar-benar terluka sangat parah. Sementara itu, tim penyidik ternyata belum juga menemukan petunjuk apapun mengenai si pelaku, mereka juga belum mendapatkan informasi apapun dari publik, jadi sampai Jennifer tumbuh dewasa, kasus ini menjadi kasus dingin, karena memang ada keterbatasan teknologi pada saat itu. Jadi tim penyidik tidak dapat menemukan kecocokan DNA, tapi meski begitu, kasus ini masih tetap melekat, tidak ada yang benar-benar lupa dengan apa yang terjadi. Setelah bertahun-tahun berlalu, polisi belum juga menemukan si pelaku, bahkan setelah Jennifer lulus kuliah, di mana Jennifer memutuskan untuk menjadi seorang pustakawan bagi anak-anak, dan dia sangat menyukai pekerjaan itu. Dia juga bertemu dengan seorang pria yang bernama Jonathan, yang bisa membuatnya merasa aman. Sementara kasus sebelumnya kemudian dipindahkan dari satu petugas ke petugas lainnya, yang membuat kasus ini menjadi tidak ada kemajuan. Keluarga Jennifer sendiri juga ternyata tidak pernah membicarakan hal ini, karena sebelumnya mereka pernah mengalami peristiwa yang traumatis, dan telah ditemukan dalam keadaan mengerikan. Tapi berbeda dengan Jennifer, dia justru ingin menceritakan setiap detail atau hal sekecil apapun untuk membantu polisi menangkap pria itu. Dia benar-benar tidak bisa melupakan kejadian malam itu, bahkan dia juga sering mengunjungi tempat di mana dia ditemukan sebelumnya. Lalu pada tahun 2008, tepatnya 18 tahun setelah kejadian tersebut, Jennifer tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari seorang detektif yang sekarang sedang menangani kasusnya. Detektif itu bilang kalau mereka telah mengirimkan pakaian yang sebelumnya ditemukan untuk dilakukan TSDNA, dan DNA yang ada pada barang bukti memiliki kecocokan dengan seorang pria yang bernama Dennis Bradford, dan nama pria itu ternyata sama dengan nama yang diberikan Jennifer 18 tahun sebelumnya. Pihak kepolisian juga akhirnya menemukan kalau Dennis saat itu adalah seorang pria berusia 39 tahun yang tinggal di Arkansas, Amerika Serikat, dan baru saja dibebaskan dari penjara setelah menghabiskan 4 tahun dari hukuman 12 tahun penjara. Kembali lagi pada tahun 1997, tepatnya 7 tahun setelah penculikan Jennifer, Dennis ternyata telah melakukan tindakan tidak senonoh pada seorang wanita yang dia temui di bar, di mana pada saat polisi menangani TKP, mereka menemukan DNA Dennis, kemudian DNA tersebut dimasukkan ke dalam database, dan disinilah polisi menemukan adanya kecocokan DNA dengan kasus Jennifer. Mereka juga melihat kembali sketsa foto dari kasus Jennifer, dan memang terlihat sangat identik. Sebenarnya Dennis telah dikeluarkan dari penjara pada tahun 2000, dia juga telah menikah, bahkan memiliki anak, dan saat itu dia bekerja sebagai seorang tukang las. Kemudian setelah menemukan kecocokan ini, pada tanggal 19 Oktober tahun 2009, Dennis akhirnya ditangkap, bahkan mereka langsung menginterogasinya, dan pada saat itu Dennis mengakui kalau dia memang kenal dengan Jennifer. Setelah dia melihat papan reklama mengenai kasus yang dialami Jennifer yang sedang diberitakan, bahkan dia bilang kalau dia berdoa untuknya. Tim penyidik juga mengungkapkan kalau saat interogasi berlangsung, sikap Dennis dikatakan sangat dingin, dan dia juga awalnya menolak untuk berbicara. Dia bilang kalau dia tidak ingat kenapa dia berhenti di apartemen keluarga Jennifer, yang dia ingat jendela kamar Jennifer terbuka malam itu, bahkan dia bisa melihat ke dalam. Tim penyidik ternyata menyadari kalau Dennis belum juga mengakui semua perbuatannya, jadi mereka kembali mencoba berbicara dengan Dennis. Tim penyidik bilang kalau mereka ingin mendengar keseluruhan cerita yang terjadi pada malam itu, dan mereka benar-benar ingin Jennifer bisa mendapatkan keadilan. Dan benar saja Dennis akhirnya mengakui semua perbuatannya tentang malam itu. Persidangan kemudian dijadwalkan pada tanggal 10 September tahun 2010, tapi beberapa bulan sebelum persidangan, tepatnya pada bulan Mei tahun 2010, Dennis ditemukan telah mengakhiri hidupnya sendiri di dalam selnya. Dan pada tanggal 10 Agustus tahun 2010, yang tadinya seharusnya menjadi hari persidangan, di mana Jennifer akan membaca pernyataan yang berisi tentang akibat atau dampak yang dia alami setelah kejadian mengerikan itu. Dan karena Dennis sudah meninggal, Jennifer akhirnya pergi ke makap Dennis yang berada di Texas, dia duduk di sana sambil membaca pernyataan dampak yang dia alami. Dia bilang, Dennis, Anda memiliki gadis kecil yang berusia 8 tahun dengan berat 45 pon yang salah untuk dicoba. Karena selama 19 tahun saya memikirkan Anda setiap hari dan membantu mencari Anda. Dalam hati saya, saya tahu Anda ada di luar sana, dan saya tetap mendengarkan hati saya selama bertahun-tahun, dan tidak menyerah untuk menemukan Anda, dan memang ternyata saya benar. Kemudian pada bulan Mei tahun 2014, Jennifer akhirnya menikah dengan seorang pria yang bernama Jonathan. Pasangan ini juga akhirnya memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Jenna, dan seorang putra yang diberi nama Jonah. Setelah Jennifer melalui fertilisasi in vitro, karena organ Jennifer terlalu rusak akibat kejadian malam itu, jadi dia cukup kesulitan untuk memiliki bayi tanpa bantuan. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. dan aku harap kalian menyukainya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.